Tegak-teki kabar kaburnya Habib Rizik Sihab telah dibantah pihak Front Pembela Islam. Meski membantah Habib Rizik kabur, namun cara yang bersangkutan pulang melalui pintu belakang masih mengundang sejumlah tanda-tanya. Lantas, apa alasan sebenarnya Habib Rizik keluar dari RS Umi Bogor dengan melewati pintu belakang? Setelah diduga kabur, alasan Rizik Sihab keluar dari RS Umi Bogor melewati pintu belakang disebut untuk menghindari kerumunan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Presidium Alumni 212 Selamat Ma'arif pada Minggu 29 November 2020. Dikutip dari Warta Kota, Ma'arif mengatakan kepulangan Habib Rizik memang dilakukan secara diam-diam. Ma'arif menyebut juga kepulangan Habib Rizik tanpa mengumumkannya ke publik lantaran untuk menghindari orang-orang menjemputnya. Pihaknya juga menambahkan apabila nanti banyak orang menjemput dan terjadi kerumunan, hal tersebut pasti akan dipermasalahkan kembali. Sebelumnya, Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanwar menyebutkan kabar Habib Rizik kabur dari RS Umi tidak benar. Habib Rizik diklaim tidak kabur melainkan keluar dari RS Umi karena sudah sehat. Aziz juga menjawab kabar yang menyebutkan Habib Rizik tidak kooperatif karena tidak memberitahukan hasil swab tes usai keluar dari RS Umi. Menurutnya, hasil swab tes merupakan privasi pasir. Itulah sebabnya saat Habib Rizik keluar dari RS Umi tidak memberikan informasi terkait swab tes COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!